Selamat datang kembali di Triki Trik Halo Triki Trik Lovers, ketemu lagi dengan saya dan Nanda Eh bukan ya? Bukan bukan Saya ini Coach Nanda Coach Firman Apa yang kita bahas hari ini Coach Firman? Wah hari ini kita akan membahas tentang jurus menghilang dari lawan Wah salah ya? Menghilang? Iya menghilang Iya gimana caranya? Emang bisa ngilang man? Wah itu andalan saya tuh Nih bentar lihat ya Oke Siap? Bener loh menghilang Menghilang cuma ambil ini nih Yang bikin bisa menghilang nih Iya ini V.C Berarti sebelum kita ber Triki Trik Ria Kita harus makan dulu Oke V.C Let's go Kita praktekin Let's go Coach Oke Coach Firman Yang pertama adalah shift dribble Oke shift dribble Apa itu shift dribble Coach Firman? Shift dribble itu adalah gerakan bergeser ke samping Tujuannya tetap untuk merubah posisi defender supaya tidak balance Seperti itu Gue shift ke tengah And then baca pergerakan defender Selalu Let's go Lihat Defender udah Mengasih jalan Gue untuk attack ke tengah Tengah Enggak mungkin gue attack ke dalam kanan Karena defender udah meng-cover itu Betul So Setelah kamu shift Baca defender Attack basket Langsung Finishing Shift 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 Yang dilakukan Yang dilakukan defender adalah Meng-cover Gerakan gue yang pertama Karena dia udah tau Setiap shift gue selalu drive ke tengah Apa yang harus kalian lakukan saat ini adalah Banyak Bisa cross over Bisa between the leg Bisa behind the back Satu lagi bisa Spin Itu ya Karena dia udah mengarahkan ke dalam Eh ke baseline Let's go Thrillnya Hup Shift Move lagi Hup Finish lagi Kalau defendernya saat kamu shift Ternyata Mundur Apa yang harus kamu lakukan? Kolom komentar ya Enggak dong Yang harus kamu lakukan adalah Shooting Jangan Jangan Melakukan Hal yang rumit Dalam bermain basket Kenapa Udah dikasih jarak Ternyata kamu masih tetap drive Gak ada gunanya Create space dengan Shift dribble Shift Defender mundur Take shot Yes Next Drill selanjutnya apa coach Hesitate Dribble Yang pertama Tangan Tangan ketika kamu melakukan dribble Seolah-olah kamu mau ngambil Mau mengambil Bolanya Siap untuk melakukan shooting Jadi Ini kan shootingnya seperti ini Ya Nah karena mau shooting seperti ini Jadi seolah-olah kita mau ngambil bolanya Nah jadi tangannya menutupin Supaya defender terlihatnya bahwa tangan ini mau mengambil bola Itu yang pertama Agar ada Agar ada challenge gue defender Yang kedua Ya Kaki ini juga tetap setilu Ya Supaya Ketika kamu ini Ah Tetap bisa melakukan Explode Gerakan ke dalam Atau attack basket Yang ketiga Ya karena kita mau shooting nih Kalau kita mau shooting Berarti pandangan kita Harusnya ke Basket Nah kita deket aja ya Jadi seperti Langsung attack Padahal Defender gak melakukan lompat Iya Tapi karena Stay low Hesitate Dan punya gerakan yang eksplosif Akhirnya kamu Jadi seolah ada freeze sebentar Supaya Defender deket ke kita Dan dia bingung nih Confused mau ngapain Ini mau shooting mau drive Terus ada kondisi lagi Ketika defender seolah-olah mikirnya kita adalah shooting Jadi ada challenge Untuk tangannya hands up Jadi kita langsung attack ya Seperti ini Jadi Aduh Aduh Semua drill yang kita lakukan Kalau ribet Kalau di Youtube itu bisa diulang-ulang bener ya Iya Ini bukan live Sekali lagi itu bukan live Gapapa pantengin terus Pantengin biar banyak viewersnya Iya Kalau mau selanjutnya Tontonin dulu nanti di depan ini Ya Nanti akan dikasih jurus lagi Ada dikasih dua jurus lagi Berarti harus nyalakan notifikasi See you See you